assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama yang gue bisa yang di video kali ini adalah permintaan dari salah satu subscriber saya dimana beliau meminta saya untuk membuatkan klep buang atau tusing klep yang berukuran 1in karena di tempat beliau tidak ada yang menjualnya lalu saya sendiri kalau membuat bombay drum yang berukuran 1in saya selalu pakai klep ini ini adalah klep pabrik tinggal beli satunya cuma sekitar 10.000 tapi berhubung ini permintaan dari salah satu subscriber saya maka saya akan membuatnya dan langsung saja sebelum dibuat kita akan buka dulu ini klep bawaan pabrik kita akan melihat isinya nah ini ada pair kemudian ini ada as beserta klepnya kemudian ini anggap saja shock dread luar ukuran 1in kemudian yang jatuhin ini shock dread dalam ukuran jatuhin cuma ini isinya nah untuk membuatnya Hai hampir sama bahannya tapi ini berasal dari over shock pipa atau sambungan pipa satu shock dread luar dan satu shock dread dalam ini untuk bahan yang pertama kemudian selanjutnya ini ada beberapa bulatan-bulatan ini saya buat dari telenan plastik karena pakai telenan plastik sudah kita tidak usah membuat apa apa lembaran pipa walaupun saya biasanya memakai lembaran pipa namun kali ini saya pakai Hai telenan nah ini ada empat bulatan yang pertama ini ini adalah yang tengah ini berfungsi sebagai jalannya as Hai kemudian yang pinggir-pinggir ini adalah sebagai jalannya keluar masuk air kalau di klep beli jadi Hai itu sama saja yang ini yang tengah sebagai jalannya as yang lubang pinggir-pinggir ini ini sebagai jalannya air ini fungsinya sama nantinya Hai kemudian yang kedua ini ini hampir ini juga sama yang tengah sebagai jalannya as kemudian yang pinggir-pinggir sebagai jalannya air di klep yang beli di pabrik ini juga sama ada dua satu di bawah satu di atas yang tengah fungsinya sebagai jalannya as pinggir-pinggir lubangnya sebagai keluar masuknya air di untuk jalannya as tapi ke dua seperti ini kemudian ini ada bulatan besar dan bulatan kecil ini fungsinya nanti sebagai penjepit klep atau karetnya kalau yang di pabrik ini seperti ini hampir sama ini yang bulatan besar kemudian yang ini bulatan kecil kelihatan perbedaannya nah Hai ini nanti fungsinya juga sama Hai kemudian ini adalah karet yang berfungsi sebagai klepnya nanti akan dijepit seperti ini juga Hai kemudian ini ada baut baut ini berfungsi sebagai as tempatnya klep Hai lanjut kemudian ini ada pipa ukuran satu in panjang sekitar 2,5 cm saya gergaji di pinggir-pinggirnya empat sisi karena pada dasarnya Hai sambungan pipa ini Hai diameter dalamnya itu yang di sisi sini apa namanya longgar namun di dalamnya menciut maka perlu dikreci seperti ini biar bisa masuk nanti ini ini fungsinya sebagai bantalan jalannya as ini Hai masih ada lagi nih Hai muruk ukuran 2 mili yang nanti berfungsi untuk menjepit Hai klep ini dan langsung saja kita rakit untuk langkah pertama kita ambil ini segera luar Hai kemudian masukkan ini ini tadi masukkan sini sampai mentok di pembatas Hai sambungan pipa seperti ini ya ini Hai selanjutnya kita masukkan pipa ini yang tujuannya menahan ini supaya tidak kedorong ke atas lalu terlepas kita masukkan saran saya sebelum dimasukkan dikasih lem supaya kuat dan tidak mudah lepas karena ini hanya tutorial saja maka untuk mempercepat saya tidak akan lem jadi masukkan seperti ini sampai mentok juga nah dia akan menyisakan sekitar setengah senti diatas ini sekitar setengah senti kemudian yang ini ini masukkan di atas nah ini seperti ini hasilnya ini sebagai klep buang sebenarnya ini ditutup rapat kemudian bingkir-bingkir sini dilubangi itu sama saja namun saya lebih suka membuat yang tidak merusak ininya sopnya sampai disini kemudian Hai kita lanjut ke asnya ini untuk asnya kita pasang dari atas masukkan seperti ini kemudian Hai kemudian mur masukkan nah kira-kira dua senti kemudian yang bulatan kecil ini Hai bulatan kecil ini masukkan setelah bulatan kecil masukkan karetnya seperti ini ini yang berfungsi sebagai klep atau buka tutupnya air kemudian bulatan kecil ini nah yang besar maksud saya masukkan di bawahnya nah kemudian ini mur lagi Hai nah hasil akhirnya adalah seperti ini ini sama saja dengan yang bawaan pabrik cuman kita membuat sendiri untuk klepnya nanti karet ini akan menutup sisi sini kemudian menutup air seperti ini saat menutup lalu tidak keluar dan saat membuka air bisa keluar Hai untuk selanjutnya kita tinggal pasang saja di sini coklat dalamnya kencangkan nah untuk hasil akhirnya adalah seperti ini ini sudah jadi tapi kalau buat sendiri seperti ini memang lebih dari 10.000 ini seperti ini kalau untuk pompa hidram jatuhin kita tidak pernah menggunakan pair Hai dan sekian Hai tutorial cara membuat tulisan klep atau klep buang untuk pompa hidram ukuran jatuhin Hai semoga bermanfaat Hai bagi yang ingin tanya-tanya silahkan komen di bawah Hai bagi yang suka dengan video ini silahkan like Hai dan jangan lupa dukungan anda kepada kami dengan cara klik subscribe karena dukungan anda adalah semangat kami Sampai bertemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh